PT Bali Bintang Sejahtera TBK, pemilik klub sepak bola Bali United, memproyeksikan pendapatan tahun ini terpangkas hingga 60%. Hal itu disebabkan terhentinya kompetisi Liga 1 dan 2 selama pandemi COVID-19. Direktur utama Bali Bintang Sejahtera, Yabesta Nuri, menjelaskan, penundaan kompetisi menyebabkan pendapatan perseroan turun signifikan. Hal itu beralasan karena ajang itu merupakan sumber penerimaan terbesar. Meski demikian, untuk tetap bertahan tahun ini, perseroan menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya meningkatkan penjualan merchandise secara daring melalui sejumlah marketplace. Selama ini Bali Bintang Sejahtera mengandalkan pendapatan dari sponsor Bali United dan pendapatan dari anak usaha PT Kreasi Karya Bangsa yang bergerak di bidang produksi video, digital marketing, serta virtual event dan live streaming Liga 1 dan 2 dengan PT Liga Indonesia Baru. Terima kasih telah menonton!